Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan mempercepat pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional atau JKN dari pihak rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk merenggalkan beban rumah sakit akibat banyak ketunggakan jangkesmas tahun 2013 yang belum dibayar oleh pemerintah. Untuk merenggalkan beban rumah sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan memberi uang muka hingga 75% dari total klaim yang diajukan rumah sakit. BPJS Kesehatan akan langsung beruang muka ketika pihak rumah sakit mengajukan klaim atas program jaminan kesehatan nasional. Menurut Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Defadriya Dinur, pembayaran klaim ini sebelumnya dilakukan setelah 15 hari dari pengajuan klaim rumah sakit. Namun pembayaran dipercepat karena sejumlah rumah sakit mengaku terancam bangkrut. Jadi begitu misalnya sebuah rumah sakit mengajukan klaim langsung hari itu juga dia minta uang muka padahal kan masih perlu waktu 15 hari maksimum gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya tanggal 5 dia ngajukan klaim sekaligus ngajukan uang muka klaim. Besok atau maksimum lusa itu sudah diberikan uang muka klaim yang maksimum sebesar 75%. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.